Gue sebel liat bulu kaki tangan, pas mau cukur emak emelin Katanya entar tunggu bulunya tambah panjang Tapi emang bener sih, dulu gue cukur bulu kaki Nunggunya malah tambah panjang kayak bulu kaki Ada ayam lagi Sabar ya guys, kita lanjut aja ya walaupun ada suara ayam Hi guys, welcome back again to my youtube channel, Andela Romelia Mungkin temen-temen yang masuk ke dalam youtube channelku ini Adalah temen-temen yang lagi kepo-kepo banget Seputar pertanyaan, cara menghilangkan bulu, question and answer Banyak yang masih pemulat, takut-takut, grogi pakenya Atau banyak yang bingung, kok tumbuh bulunya makin tebel Dan disini aku akan menjawab semua pertanyaan temen-temen Efek sampingnya apa? Kalau pakai fit ini kak Efek sampingnya itu mungkin kalau komen-komen orang di bawah ya Itu akan jadi tebel Tapi di awal doang guys, karena kalian harus pakai rutin Kalau nggak rutin ya Kalau nggak rutin agak susah ya Tapi saya pernah pakai fit Kok nggak hilang ya bulu jenggotnya Bulu jenggot 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 Guys, fit tuh nggak bisa dipakai di wajah ya Karena ada yang punya pengalaman Dia pakai di wajah, terus wajahnya itu Keletek-letek gitu loh, keling Dan gatel Jadi emang fit ini aku anjarin pakai di tangan Kaki sama mungkin kalau yang mau merasa under up atau keteknya itu perlu Boleh coba, karena aku pernah coba pakai Kalau pakai fit itu dua hari setelahnya dia udah muncul dan tumbuhnya lebih panjang Bener nggak sih? Oke guys, aku akan jawab ini banyak yang bilang bener kayak gitu To be honest, karena aku pakai ini sejak SMP 10 tahun yang lalu Aku lupa apa tumbuhnya lebih panjang atau nggak Tapi yang aku rasain sekarang Pertumbuhan bulu aku jadi tipis-tipis banget Pertumbuhannya lambat banget Sekarang aku pakai fit itu karena udah pakai 10 tahun Itu sebanyak Dalam setahun mungkin cuma 2-3 kali doang Jadi bener-bener Bermanfaat banget dalam hidupku Jadi kalau kalian yang merasa kayak Aduh takut pakai fit Karena bulunya akan muncul tebel Tenang aja guys Kalau kalian rutin Itu akan jadi tipis Dan semua itu nggak ada yang instan guys Kalian harus percaya itu Menghilangkan bulu pun nggak ada yang instan Contohnya ini Ada yang nanya juga Kakak mau nanya nih Kalau kakak udah pernah ke zap klinik? Belum Kayak gitu kan Aku pernah ke zap klinik Untuk mencukur bulu ketek aku Dan menurut aku Itu pun laser pun nggak instan Karena kita pun harus minimal 8 kali Ini untuk kolomius ya Harus minimal 8 kali Supaya bulu kita tuh Permanen hilang Kita harus 8 kali Nah sama halnya Kalau pakai fit pun Kita harus Kita harus pakai bertahun-tahun Karena kalau menghilangkan bulu Nggak ada yang instan Kalau instan Aku curiga kulit kamu justru rusak Hilangnya permanen nggak kakak? Kalau pakai fit ini Tubianas ini hilangnya nggak permanen Akan tumbuh lagi Tapi Tubianas Kalau makin rutin kamu pakainya Tumbuhnya akan makin dikit-dikit Jarang-jarang dan tipis-tipis Buat di wajah boleh nggak kak? Fit itu nggak boleh dipakai di wajah Karena ini kayaknya Bukan obat yang diracik Untuk di wajah ya Karena ini membuat kulit kering Dan obatnya ini berbahaya banget Jadi guys yang nonton ini Jangan pernah pakai untuk Kilangin jenggot atau kumis Atau bulu-bulu di rahang Kak untuk pemakaian fitnya berapa? Seminggu berapa kali? Buset Nggak sampai seminggu kok Ini pakainya juga bulan-bulan gitu loh Kalau misalnya kamu pakai seminggu Minggu depan pakai lagi Minggu depan pakai lagi Kulit kamu rusak Ini kan obatnya keras Jadi kalian pakainya itu Sebulan atau dua bulan Tapi kak Kalau dipotong tambah panjang Kalau dipotong pakai pencukur Makin panjang Kalau ini awal-awal Aku nggak tahu Tapi pengalaman pribadi Nggak makin panjang guys Kan kalau boleh tahu berapa harganya ya Harganya fit itu sekitar 20-30 ribu ya Tergantung ukuran besarnya Kalau yang sekecil ini Kayaknya kalau nggak salah 24 Atau 26 ribu Nggak terlalu mahal kok Karena yang ukuran segini aja Aku bisa pakai dua kali Beli produk fitnya dimana kak? Gampang banget teman-teman Beli produk fitnya Bisa beli di Indomaret, Alphamart, Carefour, Hypermart Banyak banget Aku udah pakai fit Pakai pencukur juga Tapi kenapa bulu betis aku Tetap panjang ya Malahan bukan halus Sekarang malah tebel-tebel bulunya Jadi nggak pede Mungkin ada yang bisa bantu Hmm To be honest ya Tebel-tebel bulunya Tadi aku udah jawab ya Kalau misalnya pakai rutin baru tipis Jangan pakai pencukur Mungkin ini tebel-tebel Karena kamu pakai pencukur bulu Nah itu pencukur bulu Aku nggak saranin banget ya Karena pada saat kamu cukur bulu Pakai alat pencukur itu Pertumbuhan bulu kamu Itu emang makin tebel Kayak Kalau anak bayi Biasanya kan dicukurkan bulunya Karena Supaya tumbuh bulunya itu Lebih sehat dan lebih tebel Nah sama halnya bulu juga Kalau dicukur Tumbuhnya malah makin tebel Dan makin sehat Justru kita mau mematikan Dan menghilangkan Ini aku mau coba Kebetulan punya bulu tangan Sama kaki tuh lebat gitu Ini aku belum pernah cukur Sama sekali Kalau baru pakai fit Ini kira-kira berapa kali seminggu Atau berapa kali sebulan gitu Mbak dipakainya Kalau jawaban aku mungkin Cuma dua bulan sekali Untuk pemula ya Ini permanen gak kak? Bulu kaki aku banyak banget Apalagi di betis Buat aku gak percaya diri Ini gak permanen Akan tumbuh lagi Mungkin di awal-awal Akan tumbuh lebih panjang Tapi Semakin lama Makin tipis Kak Kalau bulu-bulunya sampai paha Gimana? Soalnya aku pernah pakai tutorial Dari YouTube Cuma gak ada hasilnya dong Soalnya kebetulan Ayahku orang luar Jawa Kak Jadi mungkin udah keturunan sih Tapi kan gimana ya Aku sebagai wanita gak pede gitu Banyak yang ngeledekin Emang bener Aku juga kenapa bisa Pertumbuhan bulunya panjang Karena bapak aku itu Bulunya Dia itu dari pulau-pulau Jawa juga Dari orang Sulawesi Dan bulunya tuh Tuhan Panjang banget Kayak ini Kayak Indomie Dan aku juga Aku satu-satunya Anak perempuan yang mendapatkan Keturunan bulu itu Which is kakakku dan adek-adek aku Kakakku sama adek aku tuh Semua bulunya itu gak setebel aku Dan alhamdulillah Sekarang udah aman Bulaku Jadi emang Untuk kamu yang Kayak bulunya Karena keturunan Aku sebagai pengguna fit Bisa Untuk berusaha Untuk melawan stigma Keturunan itu Ya guys Jadi jangan patah semangat Gue sebel liat bulu kaki tangan Pas mau cukur Emak emelin Katanya ntar tubuh bulunya Tambah panjang Tapi emang bener sih Dulu gue cukur bulu kaki Nunggunya malah tambah panjang Kayak bulu kaki cowok Gitu Ada ayam lagi Sabar ya guys Kita lanjut aja Walaupun ada suara ayam Akhirnya Perselisian dengan ayam Selesai juga Oke yang terakhir Gue sebel liat bulu kaki di tangan Pas mau cukur Mama mau omelin Katanya ntar Nunggunya lambah banyak Tapi emang bener sih Dulu gue cukur bulu kaki Nunggunya malah tambah panjang Kayak bulu kaki cowok Jangan dicukur guys Kalau cukur makin panjang Aku juga Nggak saranin banget sih Kalian cukur Jadi kalian pake fit aja Menurut aku Ini salah satu solusi yang terbaik sih Untuk kita yang punya bulu panjang banget Oke guys Capek banget aku Habis Habis Komen si ayam Oke guys Sekian video Question and answer Dan putar pertanyaan Bulu bulu tangan Dan bulu bulu kaki I hope you like this video And don't forget to subscribe My youtube channel Nyalain tombol loncengnya itu Gratis Jadi aku tunggu dulu Langsung subscribe Udah? Udah subscribe? Thank you very much For watching my youtube video And I will see you in my next video Bye Oh iya guys Jangan lupa untuk nonton video aku Yang question and answer juga Bulu yang ini Atau nonton bulu aku ini Yang dulu aku dipanggil monster berbulu Karena aku disitu curhat Gimana aku bisa Sampai dipanggil monster berbulu Dan akhirnya aku memutuskan Untuk Makeover diri Supaya bulu bulu aku hilang Oke guys Thank you very much for watching And I will see you in my next This video Bye 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 Terima kasih telah menonton!